Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah join di kelas saya Kelas Jangan Fisikal dan Keuangan Negara, sesi kedua ya, day kedua Kenan Nuriski, raise hand, kenapa? Puncet? Gak apa-apa Oh ya, gak apa-apa Oke, hari ini kita mulai kuliah untuk materi pertama di day dua ini Kemarin day satu kita kenalan ya Ini hari ini gabungan seluruh kelas kebijakan fiskal di Kamis malam dan Sabtu malam Jadi ada dua kelas, seharusnya jumlahnya lebih dari satu stadion Jadi harusnya penuh ini, ininya, zoomnya Oke teman-teman, sebelum saya mulai materi saya Jangan lupa absen Link absensinya ada di grup WhatsApp yang sudah saya share Daftar hadir, kuliah kedua Oke, itu hanya bisa satu kali, saya input saja Nanti jam 8 lewat 20 saya close ininya, absensinya Itu pertama, kemudian yang kedua saya ingin sampaikan Apa yang diharapkan kalian dapat dari saya selama satu semester ke depan Oke, kalian perlu tahu materi apa yang akan saya sampaikan selama Satu semester ke depan Oke, saya akan kasih tahu RPS namanya Rencana pembelajaran semester ke depan Saya akan share screen Kalian jadi bisa tahu kuasa ya Nah ini namanya RPS, rencana pembelajaran semester ke depan Metode pengajaran saya ada ceramah, lecturing Kemudian kita diskusi Ada organizer model dan assignment Oke Ada total 15 sesi, 16 dengan UAS 16 itu dengan UTS dan UAS sebenarnya Ini UTS Kita akan UTS di pertemuan ke-8 Dan akan UAS di pertemuan ke-16 Ini saya perbesar ya, nggak kelihatan ya Oke Di pertemuan pertama Ya, di sini kalian ada Memahami tentang pemerintah dan rumah tangga Pertemuan kedua Mampu memahami kebegian APBN Dan seterusnya Mampu memahami kebijakan fiskal dan memahami krisis Pertemuan ke-4 Kalian akan mampu memahami kegiatan dan pengeluaran Ya Jadi di 4 pertemuan ini Kalian tahu dulu mengenai apa itu kebijakan fiskal Apa itu APBN Ya, kemudian apa itu pengeluaran pemerintah Selanjutnya Di pertemuan ke-5 Kalian akan mengerti mengenai aspek-aspek kebijakan fiskal Ya Apa aja aspek-aspeknya Ya, jadi kalian tahu dulu tadi fiskal itu apa di awal Kemudian ini aspek-aspek fiskal tersebut APBN ya, mengerti Kalian APBN itu apa Lalu faktor-faktor pendukung kebijakan fiskal Habis itu UTS Ya Kalian sudah paham dulu apa itu fiskal Setelah UTS Masuk lagi Tentang pengelolaan keuangan negara Ada teknologi informasi yang untuk menunjang penetapan kebijakan fiskal Kemudian yang pertemuan ke-10 Kalian akan memahami kriteria investasi Nah, ada apa nih investasi dengan fiskal Ya Kemudian pertemuan ke-11 Kalian akan mampu memahami sumber-sumber penerimaan Buat pemerintah itu apa saja Pemerintah penerimaan negara Ini kan dari tadi kan kalau kita lihat cuma Oke, fiskal Fiskal itu apa Oke, APBN APBN itu apa Terus penerimaan negara Penerimaan negara apa Kalian sudah mulai kebayang nih Kebijakan fiskal itu apa ya Terus apa bedanya dengan kebijakan moneter Kalian sudah Ikut mata kuliah kebijakan moneter Dan keuangan internasional Belum ya Itu semester Semester kemarin Pak Oh sudah ya Semester 6 Sudah Pak Oke Sudah Pak Jadi kalau kalian sudah mempelajari moneter Berarti gampang Membedakan dengan fiskal itu apa Kan kalian sendiri untuk kebijakan fiskal dan moneter Oke, apa pula ini gitu Moneter kalian sudah pernah belajar Tentang apa itu moneter Nah sekarang fiskalnya Oke Di pertemuan ke-12 Kalian akan mengerti reformasi sektor keuangan Pasar modal dan lain sebagainya Adanya OJK Dan pengawas lembaga keuangan Pertemuan ke-13 Kalian mengerti Pajak langsung dan pajak tidilan langsung Pertemuan ke-14 Kalian mengerti bagaimana kebijakan-kebijakan publik Terkait penetapan harga barang oleh pemerintah Pertemuan terakhir Kalian mampu mengambil terkait dengan Kalau pemerintah memiliki pinjaman luar negeri Sebagai sumber kapital Jadi mudah-mudahan kalian Absensinya nggak bolong Jadi 15-16 pertemuan Dikurangi 2 Berarti 14 pertemuan Kalian full Fernando Rizky udah nguap-nguap nih Nggak apa-apa Ngantuk ya Udah kita jamnya tidur nih jam segini Nggak apa-apa Udah malam Nggak apa-apa Kita serius tapi santai Sambil minum Monggo Sambil ngopi Monggo Sambil makan Nggak apa-apa Masalah jangan sambil nyetir ya Bahaya Oke itu teman-teman Kuliah saya bobotnya 2 SKS Seperti kita ketahui Bahwa dari seluruh nilai saya 45% itu bobotnya absensi Jadi harus hadir Oke teman-teman Yang join 28 mahasiswa Oke Good Sekarang saya mulai Absensi masih dibuka ya Saya mulai Presentasi saya Kebijakan fiskal dan keuangan negara Pembelajaran yang kalian akan dapatkan di pertemuan kedua kita kali ini adalah Kalian mengerti Terkait dengan keuangan internasional Dan kalian mengerti apa itu kebijakan fiskal Di Indonesia Oh ya by the way materi saya Ini ya Bahasa Inggris ya Nggak masalah kan Nggak masalah ya Nggak masalah buat lo ya Ya dong kan Kita namanya juga belajar ini kan Belajar Keuangan internasional juga lagi kan Harus pakai bahasa Inggris jadinya Oke Nah Apa sih fiskal policy itu Ini bahasa Indonesia nih Biar kalian ngerti Saya balikin ke Indonesia dulu Kalau yang lain bahasa Inggris Pengertian kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai kebijakan dalam mengatur pendapatan negara Melalui kekuasaan pemerintah yang berkaitan erat dengan pengeluaran Dan penerimaan pajak Tuh Nah udah kebayang nih Yang kemarin kuliah moneternya Nggak sering bolos langsung nyambung nih Iya kan Langsung nyambung Apa bedanya fiskal dengan moneternya Oke Jadi fiskal itu Dimasukin ya di kepala ya Terkait dengan pengeluaran Dan penerimaan pajak Pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak Nah Untuk mengetahui fiskal lebih mendalam Saya mau mengulas kembali Pengetahuan kalian tentang mikro ekonomi Mikro dan ekonomi makro Ya Kalian sudah tahu kan Kalau mikro ekonomi itu adalah The study of individuals And households Jadi Ini bahasa Inggrisnya nih ya Kalian kan tahunya mikro ekonomi itu ya Individu, rumah tangga Ya kan Dan perusahaan ya Informs behavior in decision making Dalam mengambil keputusan Dan alokasi resources Sumber daya Penggunaan sumber daya It generally applies to markets of goods and services And deals with individual and economic issues Yang ngerti ya Mikro itu Individu, rumah tangga, perusahaan Dalam mengambil keputusan Dan mengalokasikan sumber daya Biasanya terkait dengan pasar barang dan jasa Ya Itu mikro Kalian sudah tahu nih Oke Fiskal, penerimaan Pemerintah Pengeluaran Pengeluaran pemerintah Penerimaan panjang Terus mikro Oke Mikro Individu, rumah tangga Kayak kita ini Level terkecil Ekonomi itu di mikro Ekonomi Di rumah tangga Di kalian Kalian ketika memutuskan Untuk membeli iPhone Max iPhone 11 Pro Atau enggak Itu adalah keputusan individu Itu mikro Pada saat di Sebuah rumah tangga Si bapak mencari Nafkah Kemudian mendapat income Income itu kemudian digunakan Untuk biaya hidup Dan lain sebagainya Itu adalah mikro Begitu juga dengan perusahaan Perusahaan cari lamba Cari profit Bertransaksi Berjualan Dan lain sebagainya Mengambil keputusan Dan mengalokasi sumber daya Yang dimiliki Itu adalah mikro Oke Nah makro Makro economics Is a branch Of the economics Suatu Bidang ekonomi Ilmu ekonomi That studies how to aggregate Economy Bagaimana mengagregat Mengakumulasi seluruh Economy Behave Perilaku ekonomi Secara luas A variety of economy Wide phenomena Is truly Examen Such as Nah ini Jadi Kalau udah Agregat tuh Berarti kita udah ngomong Fenomena ekonomi Secara luas Itu nanti diukur Dengan beberapa Indikator Kalian tau kan Ada inflasi Price levels Pertumbuhan National income Pendapatan Negara Gross domestic product PDB Kalian tau kan Produk domestic Bruto And changes in Unemployment Dan Di masalah Pengangguran Nih Udah tau nih Ya mudah-mudahan Mikro sama makro Kalian udah bisa bedain Oh kalau ngomong mikro Yaudah Individu Rumah tangga Perusahaan Ngomongin makro Yaudah Seluruh global Agregat Dihitung dengan Indikator-indikator Makroekonomi Apa itu indikator Makroekonomi Kalian sering dengerkan Yaitu inflasi Harga Apa Harga Pertumbuhan Pendapatan Nasional GDP Dan Changes in Unemployment Perubahan-perubahan Dalam Pengangguran Oke Nah Saya juga mau Mengkilas balik Tentang Dasar-dasar Ilmu ekonomi Waktu kita di awal Kalian kuliah Kan Ini kan kalian Sudah semester 7 ya Oke The law of demand Law of demand Itu apa Hukum Hukum apa Permintaan Permintaan Law of demand States that If all other factors Remain equal The higher the price of a good The less people will demand that good Kalau harganya barang itu makin tinggi Maka permintaannya Makin tinggi Makin sedikit Makin sedikit Good Good Nah ini ya Anda tahu lah ya Jadi kalau harganya tinggi Permintanya ya sekecil Harga makin turun Permintaan medium Begitu harga low Permintanya Ini hukum The law of demand Oke In other words The higher the price The lower the quantity demanded Betul The higher the price Ini P Ini price Ya Quantity demandnya akan berkurang Demand of a good That buys purchase At a higher price Is less Because as the price As of a good goes up So does the opportunity Cost of buying that good Ini semakin tinggi Naik harganya Barangnya Maka Opportunity cost of buying That good itu Makin Makin tinggi Opportunity costnya Jadi costnya itu makin tinggi Jadi yaudah makin tinggi Costnya ya Nggak akan dibeli sama dia Oke As a result People will naturally Avoid buying a product That will force them To forego the consumption Of something else They value more Jadi mereka Ah udah Gue nggak beli Mending gue beli yang Kebutuhan yang lain Yang value more Nih Boom The law of demand Kemudian ada yang kedua The law of supply Supply berarti apa? Penawaran Penawaran The higher the quantity supply Producer supply more at the higher price Because selling a higher quantity at the higher price Increases revenue Kalau law of supply itu lebih ke sisi producer Yang memproduksi Semakin tinggi harganya Kuantitinya makin tinggi Jadi kalau harganya tinggi Wah Supplynya langsung tuh Revenue naik tuh Gitu Ya Jadi kalau disini nih Ya kalau harga rendah Ngapain produksi gitu loh Harga mulai tinggi Mulai nih produksi Begitu harganya tinggi Naik Wah Produksi banyak Nanti biasanya ada balance Agregatnya gimana Pada saat nanti Menemukan titik equilibrium Dia akan turun kembali Ini yang basic dulu nih Kalian balik ke Dasar-dasar teori ekonomi Biar ingat lagi Ya Nah kemudian Selain tadi Saya udah jelaskan Mikro Makro Permintaan dan penawaran Kemudian Saya mau sedikit Cerita terkait dengan Teori ekonomi Tentang yang klasikal dan kinesian Nah kalian harus tau dulu Nah sebelum saya menyambut ke sini Nyambung ke sini Absensinya saya tengok dulu 28 orang yang sudah hadir Di absensi saya Baru 25 orang yang respon Nah ini gimana nih Berarti ada orang yang Hadir di zoom Tapi gak absen Kan kasihan Siapa yang belum absen Absennya ada di Whatsapp ya Ini ada 28 Tapi yang Respon absen saya Baru 25 Ada 3 orang yang Belum mengisi absen Sebelum absennya saya tutup Kita foto dulu Kamera on Kamera on Kamera on Terus Nama kalian Di belakangnya itu Dikasih Kamis atau Sabtu Oke Yang belum nih Erma belum Di rename Di rename Dikasih belakangnya itu Kamis atau Sabtu Jadi saya tau kalian Kelas Kamis Atau kelas Sabtu Jadi gak ngerjain saya Nanti saya nyari-nyari dulu Sebelum di capture Bisa kan ngeriname-nya Oke Erma Kamu kelas Kamis atau Sabtu Erma Rohima Sabtu Sabtu Ayo dong Masa saya ngerubah Oke Aditya Kamu kamis sampai Sabtu Aditya Sabtu Sabtu pak Direname Direname Iya Masa saya ngeriname Oke Maya Marisa bisa Ngeriname-nya Saya bantu rename Gak bisa pak Gak ngerti Gak ngerti Oke Kamu Kamis atau Sabtu Sabtu pak Sebelum sih ini Fikar Kamu udah Sabtu Oke Panjangan ininya Aditya Kamis sampai Sabtu Sabtu pak Sabtu Oke Saya capture dulu ya Screennya ya Semua kamera on Screen satu dulu Ini kan ada dua screen Oke Satu Dua Tiga Screen satu Kenapa harus pakai senyum Screen kedua Screen kedua Ada dua screen nih Satu Dua Tiga Saya dapat Gak ada Notifikasinya Screen Capture Oh dapat Ya Oke Oke Udah ya Absen saya close nih Cuma 25 orang yang absen Ada yang belum absen Bacain pak Bacain Bacain kamu Bacain Oke gak apa-apa Saya bacain Atau kalian lihat sendiri aja Dibacain aja pak Bacain ya Yang belum absen nih Oke yang sudah absen nih Virus Novita Sari David Wasli Fernandurizki Nabila Najihah Muhammad Junaidi Rima Julianti Kuraidi Yusuf Musawa Marlina Nurimah Tarwia Riko Andrea Maury Nisha Risa Fatma Aditya Maisa Sinta Bulandari Saiful Ardi Iki Sofiani Eli Suristio Erma Rohima Muhammad Fikar Gerizimo Putra Aris Suparto Faza Faria Yanisa Rahmi Nama aku belum tau pak Iya pak Esrawati Stompol Esrawati Stompol Iya Sudah absen belum Di Google Itu dok Ada di WA Di grup WA Bentar ya pak Sebelum saya tutup Grup WA nya Saya belum pak Bapak Maury Udah ya Udah absen Bang Adin belum Saya juga belum pak Yang di WA itu kok gak bisa ya Bisa Itu yang lain bisa Ini malah ini Login apaan sih ini Gak jelas pak Lagi Nama saya Iya pak Ada yang left lagi Di Google Itu masih Masukin email Iya udah dimasukin Sinta Masukin email Sambil nunggu Sambil nunggu Esrawati Input di sana Bisa Sambil nungguin Kita lanjut lagi Materi ya Materi saya Ini terkait dengan Teori ekonomi Jadi kalian Kelanjutan Lanjutan yang tadi Itu teori ekonomi Nah saya sekarang Mau kasih pertanyaan dulu Kalian Menurut kalian Saya ngambil dua besaran aja deh Teori ekonomi Ada teori ekonomi Klasik Dan teori ekonomi Kinesian Kinesian dan Klasik Siapa yang bisa Gak usah ngasih perbedaan Tapi jelasin Teori ekonomi Klasik itu apa Dan teori ekonomi Model Kinesian itu apa Raise your hand Di zoom Silahkan Salah gak apa-apa Raise your hand Diklik ya Raise your hand nya Di bawah Nanti Nyalain Saya pak Teori ekonomi Klasik itu Begini Begini Sambil diminum Kopinya Jangan ngantuk Ayo Sering aktif dong Biar saya ingat Nama kalian Ngegoogling Gak apa-apa Googling Kalau teori ekonomi Klasik Itu percaya Bahwa perekonomian Yang dilandaskan Pada kekuatan Mekanisme pasar Ya Kalau Kinesian Kinesian Perekonomian Ada masanya Pemerintah yang turun Tangan untuk Mengendalikan Perekonomian Oke Tahu ya Bedanya ya Klasik Sama Kinesian Kalau Klasik itu Ekonomi Diserahkan Ke mekanisme Pasar Pasar Ya Sudah Jadi Harga Nilai Value Market Apa segala Semua selain Ke pasar Kalau misalnya Kita contohkan Satu komoditi Komoditi itu Benar-benar Hukum Pasar Market pasar Jadi mekanisme pasar Menentukan harganya Ya pasar Dengan cara Apa Tadi Law of demand And law of supply Jadi Kalau misalnya Demandnya tinggi Barangnya langka Harganya mahal Otomatis Contohnya apa Yang kemarin itu Waktu lagi Covid Masker Masker lagi Masih jarang-jarangnya Itu satu box Bisa 500 ribu Dibeli gak? Dibeli Karena demandnya tinggi Kenapa Pemerintah Gak Menentukan Oke Harga Masker itu Gak boleh Lebih dari 100 ribu Tidak Karena Diterahkan kepada Mekanisme pasar Oh berarti Pemerintah Klasik dong Pak Tuh Enggak juga Ini contoh dulu Biar kalian tahu Klasiknya Kalau Keenisian Pemerintah Keenisian juga Kalau bapak bilang Klasik Enggak Ya enggak juga Dia klasik Ya dia Keenisian Terus gimana pak Ini yang kalian harus Pelajari Contohnya Pemerintah Keenisian apa pak Misalnya Kalau dolar Sudah meninggi Dolar itu kan Komoditi juga kan Komoditi keuangan Pemerintah turun tangan Beli dolar Agar permintaan Dolar Menurun Sehingga harganya turun Gitu loh Rupiah menguat Itu turun tangan Bukti dari pemerintah Ikut turun tangan Berarti pemerintah Keenisian Enggak juga Loh itu Sama pak Nah ini tugas kalian Satu nih Tugas pertama Nanti dikumpulkan Di Google Docs ya Pertanyaannya nanti Ada kalian bikin lagi Apa bisa baca Menurut kalian Pemerintah kita RI itu menganut Teori ekonomi Klasik Atau teori ekonomi Indonesian Ya Gebarkan aja Cerita Pada suatu hari pak Gitu gini Gitu gitu Silahkan Pasti saya gak baca Saya baca kok ya Nanti tugasnya Saya Rilis di Eh sorry Bukan di Google Classroom Di E-learning E-learning Borobudur Jadi kalian harus Masuk ke e-learning Login Nanti tugasnya ada Di situ Jadi menurut kalian Jelaskan Pemerintah kita itu Menganut Teori ekonomi Klasik Atau menganut Ekonomi Indonesian Nanti jawabnya Di e-learning Borobudur Oke Saya lanjutkan Materi saya Dua yang sudah Absen Nengok absen dulu Ini jangan lama-lama Nengok absen Harusnya 27 Masih dua orang Yang belum Saya tungguin deh Kasian Soalnya Kecuali kalau Yang absen 30 Jumnya cuma 29 Gitu loh Berarti ada yang absen Doang Zoomnya gak ada Kita kejar-kejar deh Lanjut ke Materi Kalau gini aja Kelihatan ya Jadi pada Tahun 1929 Itu pernah Terjadi Great Depression Di United States Sana Yang Memicu Depresi global Itu gak bisa Dibuktikan juga Waktu itu terjadinya Hanya di Amerika saja Sehingga Classical Economies Applied Microeconomics Model or Market Clearing Models To Economy Wide Problems Simple Classical Models Dibuktikan Termin Pertanya Dibuktikan Dibuktikan Tidak Dibuktikan Jadi dulu Gara-gara Great Depression Teori Klasik Ekonomi itu Failed Gagal Diserahin ke Mekanisme Pasar Depresi Tetap Terjadi Pengangguran Terjadi Gak ada orang yang mau investasi, sehingga pengangguran tetap terjadi. Akhirnya muncullah para ekonomis-ekonomis yang menganut Keynesian. Akhirnya muncul Keynesian Revolution pada tahun 1936. Asal-muasalnya John Maynard Keynes published the journal Theory of Employment, Interest, and Money. Much of macroeconomics has roots in Keynes' work. Jadi macroeconomics itu banyak mengambil dasar dari teorinya Keynes. According to Keynes, it is not prices and wages that determine the level of employment as classical models suggested. Jadi bukan harga dan gaji yang menentukan level pengangguran, pekerjaan. As classical models have suggested, sebagaimana yang disarankan oleh model klasik. Namun, instead, the level of aggregate demand for goods and services. Jadi ada aggregate demand. Ada permintaan yang agregat terhadap barang dan jasa yang mempengaruhi harga. Akhirnya muncullah three of the major concerns of macroeconomics. Ada inflasi, ada pertumbuhan, dan unemployment. Tekat pengangguran. Ini menurut Keynes. Selanjutnya, Based on McConnell and Brew di bukunya, di Economics, Government functions that strengthen and facilitate the operation of the market system. Jadi pemerintah itu berfungsi untuk memperkuat atau memfasilitasi sistem pasar. Mulai ini, kebijakan-kebijakan pemerintah diperlukan gitu loh. Jadi dulu tuh dilempar aja ke pasar. Demain tinggi, harga naik. Barang langka, harga naik. Barang kebanyakan, harga hancur gitu. Kemudian muncullah teori-teori makroekonomi yang berakal dari si Keynes tadi. Jadi pemerintah mulai harus masuk ke sistem pasar. Untuk strengthen and facilitate. Untuk memperkuat dan memfasilitasi kegiatan di pasar. Mengapa itu pemerintah? Provide, menyediakan legal foundation and social environment conducive to the effective operation of the market system. Pemerintah memberikan legal foundation, kekuatan-kekuatan hukum, undang-undang, perpu gitu loh. Dan social environment conducive. Jadi kondisi lingkungan, kondisi negara itu kondusif, aman. Untuk operation of the market system. Jadi kan kalau ada rame misalnya, demo, nggak aman mau negara. Kan langsung tuh pasar sensitif gitu kan. Pemerintah nenangin. Langsung RI1 yang ngomong, tenang, tenang. Akhirnya pasar tenang lagi gitu loh. Pemerintah itu itu. Jadi dasarnya ada gitu. Mengapa melakukan itu? Maintain competition by enforcing or simulating competition. Ada anti-trust legislation, regulate natural monopolies, dan lain-lain sebagainya. Pemerintah mengatur tuh. Nggak boleh ada monopoli, kompetisi sehat. Kan ada tuh sampai lembaga pengawas itu kan. Masa persaingan usaha. Jadi kalau ada yang monopoli, itu ada hukumnya, ada undang-undangnya. Dijaga agar kompetisi itu tetap stabil. Itu pemerintah sampai ke sana. Jadi peran pemerintah, based on teori-teorinya Keynes, itu seperti itu. Government function that modify or supplement the operation of the market system dengan melakukan redistribution of wealth, pemerataan, kejahteraan, lakukan transfer payments, market intervention, misalnya transfer payments, semua pembayaran-pembayaran itu diperlukan. Jadi kalau ekonomi itu kan sebenarnya gampang. Misalnya nih, kita ini seluruh di sini. Ekonomi menguat di Jawa. Pendudukan di Sumatera sedikit misalnya. Pemerintah melakukan transfer investasi ke Sumatera agar terjadi proses ekonomi. Nah kalian ini sebagai orang ekonomi harus paham ya. Proses ekonomi itu harus dimulai dari aliran uang, investasi. Itu udah paling lazim. Jadi kalau misalnya ada ada aliran uang, berarti kan harus ada proyek di sana. Harus ada sesuatu yang menghasilkan. Ada barang jasa, barang dan jasa yang dihasilkan. Sehingga ada muncul investasi. Ketika investasi itu terjadi, apa yang terjadi? Ada penyerapan tenaga kerja. Yang kerja tadi dapat gaji. Dapat gaji dia belanja. Memenuhi keuntungan mikronya. Dirinya, rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian kelebihannya dia investasi. Masuk lagi ke perbankan. Perbankan nanti investasi lagi. Begitu seterusnya. Nah jadi kalau nggak merata, misalnya nggak merata, itu peran pemerintah tuh. Oke. Bikin proyek infrastruktur di Sabang. Nah itulah yang dilakukan oleh pemerintah kita. Itu berapa? Satu triliun misalnya. Duitnya taruh di sana. Dari mana? Ya dari investasi pemerintah, dari hutang, dari obligasi, dari mana dan sebagainya. Asal bukan cetak uang ya. Cetak uang tuh bisa saja, tapi ada perundang-undangan, harus mengikuti perundangan. Jadi si pemerintah itu ada lembaga finansial yang mencetak uang, nanti uang itu dibeli oleh pemerintah dalam bentuk bonds atau obligasi. Nah itu yang uang itu nanti hasil penjualan bonds atau obligasi itu dijadikan sumber untuk investasi. Begitu. Ya, itu sistem ekonomi. Jadi nggak bisa yang, oke, di Sabang ekonominya rendah. Kita cetak duit, terus bagi-bagi duit di sana. Wah nggak jalan ekonominya. Kok nggak jalan, Pak? Iya loh, sekarang orang di sana. Nggak kerja, nggak apa, kamu kasih duit. Yang mestinya dia nanam padi, baru dapet duit. Yang mestinya dia jualan sembako, baru dapet duit. Ya dia nggak nanam padi, nggak jualan sembako. Orang udah dapet duit. Yang terjadi, ya sembako hilang. Padi nggak ada, beras nggak ada. Gitu loh. Sesimpel itu proses ekonomi itu loh, teman-teman. Ngerti ya? Ini saya mungkin memberi gambarannya, ya saya coba sesimpel mungkin agar kalian memahami. Proses ekonomi itu seperti itu. Jadi ini ekonomi Indonesia ini kenapa belum merata? Oke, di daerah mana yang belum merata? Sulawesi. Cara meratakannya gimana? Di Sulawesi itu harus ada investasi. Taruh investasi di sana, menyerap pekerja, nah makanya sekarang ini undang-undang Omnibus Law kan? Bukan Melibus Law ya, Omnibus Law. Nah itu menyerap, gimana caranya agar investasi itu tertarik. Si investor pemilik dana itu tertarik untuk menanam modalnya. Karena undang-undang ini baru sumber daya manusia doang yang diatur. Karena untuk pakai sumber daya manusianya itu nggak sulit. Biar gampang. Nah ketika gampang, investasi masuk, udah investasi masuk, udah muter. Investornya harus untung, itu proses ekonomi. Gimana caranya dia mengeluarkan biaya yang serendah-rendahnya misalnya. Berarti dia harus rekrut karyawan, buka pabrik, itu murah. Pemerintah gimana caranya supaya gaji karyawan itu murah? Ya dia bikin perundang-undangan. Salah satunya Omnibus Law. Dia bikin peraturan PMA atau PMDN, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, itu sesimpel mungkin. Agar duit itu masuk ke daerah yang tadi ekonomis nggak jalan gitu loh. Ngerti ya teman-teman ya. Kalian orang ekonomi itu udah harus keluar di luar kepala. Jadi jangan ikut-ikut. Ya maaf gitu ya. Demo, demo, ngapain gitu. Itu kebijakan pemerintah agar proses ekonomi itu berjalan. Ini saya ngomong atas nama ekonomi ya. Orang ekonomi, bukan atas nama misalnya. Kalau kalian buruh ya demo ya silahkan. Atas nama buruh gitu kan. Tapi kalau di kacamata ekonomi, apa yang dilakukan pemerintah? Saya bukan mendukung pemerintah ya. Kita ini akademisi perguruan tinggi ya. Ngomong bebas. Mau kritik pemerintah boleh, mau dukung pemerintah boleh, tapi bukan berarti saya pendukung atau saya pembenci. Bukan ya. Kita ini akademisi ya. Atas nama pengetahuan. Jadi supaya ekonomi itu merata, ya caranya dengan itu. Investasi. Oh orang luar negeri, orang pemilik modal nggak mau investasi di sana. Kenapa? Ribet sama SDM-nya di Indonesia. Harus ana, harus inu, harus itu gitu loh. Kalau PHK minta ini, kalau cuti minta itu, kalau nego bukan nego sama karyawannya, nego sama serikat pekerja misalnya. Yang galak-galak kalau udah nego misalnya gitu loh. Ah gue nggak mau investasi di Indonesia, nggak jadi. Gue investasi di Vietnam aja. Udah berangkat. Hilang tuh duit investasi. Pindah ke Vietnam. Gitu loh. Kalau udah kayak gitu, tidak ada perputaran ekonomi. Sudah. Sampai kapanpun di daerah tersebut tertinggal. Gitu, teman-teman ya. Nah itu dilakukan transfer payment. Jadi penyebaran redistribution of wealth. Kemudian pemerintah melakukan market intervention. Seperti yang tadi tuh. Harga gabah. Kalau gabah sih komoditi yang sudah ditentukan ya. Harga ecerannya. Tapi kalau misalnya Komoditi apa ya. Misalnya komoditi yang market intervention itu Gula misalnya. Gula itu bisa tuh. Harganya pernah kan waktu awal-awal COVID 25 ribu kan. Gara-gara importnya telat. Sehingga jarang di pasar akhirnya harganya 25 ribu. Pemerintah langsung operasi pasar. Serap. Jadi caranya pemerintah menurunkan harga gula dari 25 ribu ke jadi ke harga normal yang 12.500 itu. Itu bukan berarti Eh, lu kalau jual gula Alfamart, Indomart itu nggak boleh 25 ribu ya. Itu 12 ribu. Nggak begitu caranya. Tapi bagaimana? Ya tadi. Dia tumpahin tuh. Di pasar agar demennya turun. Ketika demennya turun, harga turun. Kalau demennya tinggi, itu karena langka kan. Barang kalau langka, demennya tinggi. Harga naik. Jadi gimana mengatasinya? Kelangkaan itu diatasi. Itulah market intervention. Pemerintah melakukan intervensi pasar. Gula itu langsung diguyur. Agar banyak. Kan ingat kan waktu kemarin awal COVID kan sampai 25 ribu gula ya. Saya sampai bingung juga tuh. Udah di rumah aja, belinya online, 25 ribu. Langka lagi. Pas ada-adanya di Alfamart, cuma boleh beli satu kan. Begitu satu orang. Dan jadi satu gitu. Karena masih langka. Nah, itulah yang market intervention. Kemudian, personal income tax. Ada penarikan pajak di individu. Sehingga nanti redistribution was itu terjadi. Berikutnya, adjusting the allocation of resources to alter the composition of domestic output. Positive and negative externalities, public good service, establishing the economy. Nah, yang ini adjusting the allocation of resources itu apa? Jadi, kita itu, kita itu ini, kalian harus tahu ya, kalian adalah individu-individu penghasil barang dan jasa. kalau yang konsultan, ya konsultan, yang kerja, yang kerja, yang memproduksi-produksi barang, dan lain sebagainya. Itu kalian. Dan itu komposisinya disebarluaskan oleh pemerintah. Dengan apa? Salah satunya, pendidikan, proyek, dan sebagainya. Ini disebar, ditugaskan kemana, kemana, dan sebagainya. sehingga akan memacu si daerah tersebut produktif. Jadi, ingat ya, kalian adalah individu-individu penghasil barang dan jasa. Jadi, jangan tidur mulu kerjanya. Seharian tidur, semingguan tidur, gitu. Tentang-tentang COVID, tidur lagi, tidur lagi. Kalian harus menghasilkan barang dan jasa. Karena itu adalah hitungan yang nanti secara agregat dihitung sebagai produk domestik bruto, GDP, yang nanti secara akumulasi menjadi salah satu indikator makroekonomi kita. Pemerintah melakukan apa lagi? Berikutnya, stabilizing the economy dengan fiscal policy maupun monetary policy. Kebijakan moneter kalian sudah tahu. Kebijakan moneter itu sudah ingat kan ya? Masih ingat kan? Atau lupa lagi? Urusannya BI, OJK itu loh. Kapan mencetak uang, kapan dan sebagainya. Itu ya. Kebijakan moneter. Kebijakan fiskal, ya ini yang kita lagi bahas. Oke, teman-teman, break dulu. Kita ngopi dulu. Ngopi, 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 ngopi. Diminum, diminum. Absensinya saya cek lagi, abis ini saya tutup. Absensinya saya cek. Masih 28. Telepon. Tadi ada yang belum absen. Ya, nggak apa-apa ya. Absensi saya, dengan ini saya tutup. Jibret. Biar tahu ya. Eh, saya nge-share ini ya, kelihatan nggak? Masih ini ya, masih screen PPT ya? Iya, Pak. Oke, sebentar. Saya ganti. Nah, ini. Ya. Saya masih accepting response. Hanya 28. Dari yang hadir, total 29. Dengan ini, absensi saya tutup. Nah, ya. Accepting response. 28 doang yang hadir. Malam ini. Oke, teman-teman. Break dulu. Sambil ngopi, sambil apa, dan sebagainya. Sambil kita ngademin otak. Ngademin otaknya, saya mau kalian sambil googling-gugling. Kalian kuasai, apa, kalian baca tentang indikator, indikator makroekonomi. Ya, apa saja. Itu masukin ke kepala kalian. Jadi, kita udah mulai masuk ke makroekonominya. Jadi, kalian tahu. Sambil ngonyah, saya close dulu videonya ya. Kita break 5 menit. Dibaca yang indikator makroekonominya ya, di Google ya. Dibaca yang indikator. disini di Google ya. Terima kasih. 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 NPPWP gitu rekening tabungan orang anak NPPWP orang anak pulang kampung aja deh macul rekening pak isinya yang gak ada iya good gak usah curcol oke ya lanjut ya nah kebijakan fiskal itu kewenangnya pemerintah eksekutif presiden, kabinet presiden, dpa dan legislatif, kebijakan monetar itu perannya bank sentral, ya dan ini makin tajam nih kalian nih kemudian fiskal policy is the domain of the president and parliament disini fiskal policy has been criticized as being too political too slow, recognition lag resolution making lag, resistance lag, operational lag nah ini karena dia urusannya sama eksekutif dan legislatif berantemnya itu dari dulu sampai sekarang kan misalnya gitu nah kalau terjadi teksesnya apa, inflation atau too much demand permintaannya tinggi teksesnya dinaikin jadi kalau misalnya beli barang mewah dinaikin untuk pajaknya turun nanti permintaannya kalau spendingnya terlalu rendah apa sorry, kalau inflationnya terlalu rendah spendingnya diturunin recession, ini demandnya two weeks teksesnya yang diturunin oke, pajak pembelian mobil baru 0%, nah kemarin ada kan baru-baru ini wacana disini ada yang punya showroom gak? showroom mobil mobil second ada ya jadi itu pada empot-empotan tuh bayangin beli innova baru yang harga 450 jutaan sampai 500 juta itu kalau pajak barang mewahnya hilang 0% itu harganya kayak mobil LCGC itu loh yang Kaila sama Agia itu loh terus gimana yang udah punya innova second gitu loh mau jual 300 siapa yang mau beli orang barunya aja cuma harga 200 misalnya wacan-wacan kan nah itu jadi kalau demand karena apa? karena kan industri mobil terpuruk tapi kan akhirnya Kementerian Keuangan langsung itu 0% tidak kita setujui kalau mau ngomong industri yang terdampak ya gak cuma otomotif doang yang kita nolin gitu jadi maksudnya adalah jadi untuk memperbaiki demand yang terlalu rendah pemerintah menghilangin pajaknya nolnya apa pajaknya di nolin gitu ya oke ini tadi fiskal monetary is the domain of the central bank kalau reserve requirement-nya tinggi maka inflation terjadi discount rate-nya dinaikin kalau resesi demand-nya too weak reserve requirement-nya diturunin discount rate-nya turunin saya yang monetary saya gak bahas lah ya karena sudah sudah semester lalu kan oke nah sekarang which of the two policies focuses on influence interest rate nah sekarang kalian jawab tuh royokan boleh kebijakan apa terkait suku bunga monetar ya kebijakan apa terkait dengan presiden dan DPR fiskal fiskal apa tujuan dari monetary policy petot paying interest on bank reserve buying and selling securities and lending money to banks are the tools of which policy monetar which policy impacts how much you pay in Texas fiskal fiskal yang lain mana tidur ya esra bangun oke lanjut nah ini tugas ke 3 eh busan yang terang banget pak dia kan mengarang bebas kalian bedakan ini biar kalian makin tajam nih monetary dengan fiskal jadi gak ketuker-tuker definisinya apa tujuannya apa usis responsible dan toolsnya apa ya ini tugas ketiga untuk di e-learning ya oke teman-teman tiga saja tugasnya kita break dulu untuk malam hari ini kita sudahi sampai disini saja pertemuan kita ya kita jumpa lagi kamis depan di waktu dan gelombang yang sama metodenya juga sama kita mulai jam 8 15 menit pertama saya buka absensi di google sit google doc seperti biasa materi yang malam ini e-learning tugas juga nanti ada tiga ini saya share di e-learning kalian jawab yang pertama menurut kalian pemerintah kita klasik atau kinesia yang kedua mengapa GPP sering disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ketiga tabel yang tadi itu ngerjanya bebas tapi sebelum waktu kuliah minggu depan saya sudah periksa ya oke siapa oke sebentar pak boleh bertanya oh boleh mau bertanya rest your hand rest your hand cuma jangan sampai ini ya sampai digubungin teman-temannya udah malam masih tanya aja gak apa-apa silahkan mau nanya pak dalam menghadapi era pemulihan ekonomi harus dibaringin dengan pemerintah menurut bapak contoh kebijakan fiskal apa yang dilakukan pemerintah di pn ya oke pemulihan ekonomi nasional kebijakan fiskal apa yang dilakukan oleh pemerintah kita bahas minggu depan ya panjang itu nanti teman-teman yang udah nguap-nguap kayak Fernando Rizki ini oke pemulihan ekonomi nasional emang saya saya tadinya belum mau bahas kondisi sekarang ya nanti lah apa di ketemuan-pertemuan setelah keempat atau kelima kita bahas kondisi sekarang saya mau saya mau kalian tuh refleksikan dulu kondisi negara pada saat normal gitu loh jadi kalian tahu gambarannya kalau nanti kita kembali normal setelah kalian bisa punya baseline gitu loh ya tapi tidak ada salahnya nanti impact dari covid ini kita juga pelajari jadi mata kuliah kalian juga up to date terus ini pertanyaan yang bagus David kita bahas minggu depan ya sejakan fiskal kita tinggal pemerintah ekonomi nasional di 2021 ya pak ada lagi yang lain ada pak gak kan rimah apa gak ada ada apa gak ada oh gak ada oke saya dengernya kamu ada yang lain gak ada ya udah malam soalnya nih rimah bilang tadi gak ada bukan ada oke terima kasih teman-teman sampai jumpa kamis depan jangan lupa jaga kesehatan protokol covid jaga jarak cuci tangan dan mandi setiap nyampe ke rumah pakai masker selalu ya sampai jumpa di kamis depan sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh